Tiga partai dan anak-anakku sekalian dari Satgas Partai Anak Ranting-Ranting, PAC dan DPC, Partai dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sehingga acara rakernas di JAPD perjuangan ini dapat berjalan lancar dan segera akan diakhiri. Saya selalu serta, selalu memantau jalannya rakernas dalam pandangan umum yang disampaikan DPD partai menunjukkan tingginya semangat juang untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Karena dengan rakernas ini kita telah memiliki strategi, agenda pemenangan dan bahkan cara berkomunikasi yang otentik menyentuh rakyat dengan bahasa rakyat yang saya sebut sebagai akar rumput. Kebersamaan penuh disiplin yang terbangun selama tiga hari di sekolah partai ini telah menjadikan kita semakin solit untuk bergerak keluar, merangkul seluruh kekuatan nasional, guna memenangkan Saudara Insinyur Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya calon presiden kita. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, bagi kita pemilu adalah pertarungan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah rakyat yang selalu akan saya sebut akar rumput dan selanjutnya berjuang merput masa depan dan memberikan harapan pada mereka. Dengan mendapatkan kepercayaan rakyat, BDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Bahkan kami sedang menggodok, kalau sekiranya kami insya Allah menjadi menang akan semakin dipercepat karena kita berpengalaman setelah dua periode di pemerintahan. Demikian halnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggalakkan riset dan inovasi. Alhamdulillah Presiden Jokowi telah memerintahkan, memberikan tugas pada kami dan telah berbentuk yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional. Rakernas 3 ini, partai ini telah mempersiapkan visi misi calon presiden. Disini si partai ini bukanlah sekedar perencanaan jangka pendek. Ia adalah overall planning yang bersifat semesta dan berencana. Cakupan dari overall planning tersebut dimulai dari komitmen agar fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Sebagai sebuah keterangan, dan ini menjadi tema rakernas kepada media, saya dengan segala hormat tidak menjadikan yang namanya tagline kita ini menjadi polemik karena ini sebetulnya perintah undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, perhatian terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi jatih diri pergerakan keparteian kita. Landasan ideologinya sangatlah jelas, sebab Pancasila adalah ideologi pembebas. Pancasila yang digali oleh Bung Karno, meletakkan keberpihakan politik selalu pada wong cilik, rakyat petani yang merupakan soko burung negeri, demikian halnya nelayan dan burung. Karena itulah, jangan pernah lelah. Berjuang bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat secara progresif. Secara progresif itu maju ke depan. Jadi karena hal itu sebagai pijakan terpenting, di dalam melusun seluruh yang disebut overall planning, perencanaan kesemuanya yang akan diperjuangkan bersama oleh seluruh tiga pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai di semua tingkatan. Dengan menyelesaikan kemiskinan rakyat, pada saat bersamaan, kita gembleh manusia-manusia Indonesia dengan pendidikan yang memerdekatkan mereka dari kebodohan dan kemiskinan. Hanya dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi tepat guna, bangsa ini baru bisa maju. Tidak ada bangsa maju tanpa perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hadirin sekalian, loncatan kemajuan bangsa terjadi apabila secara dini kita mempersiapkan bonus demografi. Pak Presiden telah menjelaskan dan memerintahkan. Dan waktunya hanya 13 tahun dari tahun 2023. Melalui peningkatan seluruh sumber daya nasional agar produktif, berdaya saing, dan menjawab apa yang dibutuhkan rakyat. Karena itulah mulai dari hal yang fundamental bagaimana agar Indonesia berdaulat dengan bidang tangan misalnya. Saya telah memerintahkan untuk dari jauh hari untuk menanam 10 tanaman mendamping beras, yakni jagung, talas, sukun, pisang, sorghum, undi-undian, sabu, korang, kecela, dan hanceli yang akan selalu relevan terlebih kita kalau akan menghadapi kemarau panjang. Saya ingatkan sekali lagi bahwa masalah pangan adalah mati hidupnya negeri. Selain itu, melalui testimoni para kepala DAPD perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim seperti contoh-contoh di Solo, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, di Dore, Kepulauan, dan masih banyak yang lain semakin mendorong rasa percaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrim itu sebenarnya bisa diatasi. Instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib. Dengan data orang miskin yang akurat, harus dengan nama, dengan alamat, program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan melihat aspek-aspek sosial, beri kehidupannya, dan bagaimana tumbuh daya juangnya. saya berbicara dengan Bapak Presiden, saya mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk di informasikan secara luas, terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan dari stunting menjadi 0% karena saya katakan kalau tidak itu akan menjadi beban negara dan bagaimana kita akan menjalankan untuk menaikkan yang namanya 13 tahun itu kalau beban negara anak stunting itu sampai hari ini supaya saudara-saudara wartawan tetapi belum ada obatnya jadi dan yang paling sangat mengkhawatirkan mereka rata-rata IQ-nya itu rendah saudara-saudara sekalian politik itu berbicara tentang kehidupan rakyat agar memiliki pekerjaan yang layak cukup sandang pangan dan papan serta harapan lebih baik bagi masa depan pertanyaannya yang selalu terpikirkan oleh saya dan ini sebetulnya kewajiban seluruh anak bangsa masa depan yang seperti apa yang kita inginkan karena biasanya selalu hanya berbicara masa depan ada masa depan itu harus dikriat selain berbagai program strategis meningkatkan taraf kehidupan rakyat saya berbangga PDI Perjuangan juga menempatkan laut sebagai jalan masa depan kita darat darat Lusantara dan ini sebenarnya selalu disebut secara resmi 17.000 pulau ketika saya menjadi presiden saya meminta untuk membuat sebuah penelituan ulang berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia pada waktu itu telah tersebutkan sebenarnya bukan 17.000 tetapi 22.000 tetapi karena ini sudah sebagai sebuah keputusan maka menurut saya ini harus diteliti ulang 17.000 pulau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui politik tata ruang pembangunan koridor strategis dan sekaligus memastikan keberpihakan partai terhadap kelestarian lingkungan sebagai contoh saya telah men instruksikan kepada Gubernur Bali yang juga adalah ketua DPD bahwa untuk membuat sebuah masa depan konsep masa depan 100 tahun Bali karena harus betul dikompilasi dengan juga yang namanya perubahan lingkungan dan global warming sehingga jangan jangan pernah terlupakan bahwa kita ini satu-satunya negara kepulauan yang paling besar di dunia dan laut mempukar ruang bagi penciptaan jutaan lapangan kerja sekiranya digarap dengan serius dari hulu ke hilir saya telah memerintahkan BRIN untuk terus melakukan penelitian mengenai kelautan kita dalam rangka untuk supaya mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran arus Indonesia jenis ikan apa saja yang kita bisa hasilkan terumbu karang apa saja yang harus dilestarikan dan seluruhnya seperti tadi telah disebutkan di dalam rekomendasi bahwa plasma nutfah saya penting harus menyampaikan pada media untuk ini dimasukkan karena saya telah memutuskan juga secara hukum bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertegas di dalam penanganan hak atas kekayaan intelektual yaitu apakah itu perorangan kelompok atau perusahaan dan lain sebagainya itu kalau telah memberikan hasil itu harus dipatenkan saudara-saudara sekalian Rakenas 3 telah berhasil merumuskan rekomendasi internal partai yang mencakup seluruh tahapan pemenangan pemilu dari rekomendasi internal ini kita semua memahami bagaimana pergerakan mesin politik partai agar benar-benar bonding dengan rakyat memang agak sulit untuk menerangkan secara bahasa Indonesia bonding jadi kalau gampangnya tadi saya mengatakan seperti kalau kita sedang jatuh cinta nah itu akan bisa dirasakan bagaimana langsung terikat lalu kuat dan dengan demikian lalu percaya lalu penuh harapan mungkin itulah simbol atau katakan sinyal daripada bonding dengan rakyat itu perhatian partai terhadap pemilih huda kaum perempuan dunia pendidikan kooperasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan juga seluruh kelompok produktif telah kita tetapkan karena itulah saya percaya bahwa Rakenas 3 ini benar-benar membulatkan tekad perjuangan kita guna memenangkan pemilu tahun 2024 ada beberapa rekomendasi yang tercipta dalam Rakenas 3 PDI Perjuangan diantaranya tadi disebutkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah tentang pergerakan mesin politik agar bisa bonding atau menyatu dengan rakyat sampai sampai kan Terima kasih.